Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi psikologi belajar dengan tema Yang pertama, hakikat perbedaan individual, kemudian ada teori perbedaan individual, dan yang ketiga ada kesiapan belajar Ada pun anggota dari kelompok kami, saya sendiri Sakti Putra Melantikan dengan nomor name 2042-2044 Saya Dispensi Ramadanti dengan name 2042-029 Saya Uwi Sihab dengan name 2042-056 Saya Marseli Nafi Anidya Sabitri dengan name 2042-008 Saya Umi Hatita dengan name 2042-073 Saya Nurul Nafi Anidya Sabitri dengan name 2042-21-073 Saya Luka Tegak Perjalanan dengan name 2042-21-02 Saya Marluna Nafi Anidya Sabitri dengan name 2042-117 Itu tadi, anggota pengoboh dari kelompok 4, silahkan untuk menikmati video kami Dalam presentasi yang kami akan hadirkan kepada pemirsa semuanya Oke teman-teman, kita memasuki dalam tema atau subtema yang pertama yaitu adalah produk tentang perbedaan individual Perbedaan individual itu dapat diartikan sebagai perbedaan yang terjadi antara manusia yang satu dengan yang lainnya Jadi, perbedaan ini memang adalah sebuah kenisjayaan yang merupakan atas kehendak dan ciptaan Allah SWT Tidak ada yang bisa mengelaknya dan juga menolaknya Maka dari itu, kenapa perbedaan individual ini penting untuk proses pembelajaran? Karena dengan seorang guru atau dalam lembaga pendidikan itu Memperhatikan perbedaan individual yang terjadi dalam peserta didik Maka akan terjadi akomodasi gaya belajar, karakteristik, kemudian Fiskologi dari seorang peserta didik Itu akan dapat diakomodasi dalam pembelajaran yang sesuai dan juga tepat untuk mereka Jadi, sangat penting sekali untuk seorang guru mengetahui perbedaan-perbedaan individual yang terjadi dan ada di peserta didik yang dihadapi Jadi, itulah pentingnya mengapa kita harus mengetahui dan mempraktekan dan juga mengakomodasi setiap perbedaan individual yang ada dalam peserta didik dalam keras Supaya pembelajaran bisa membelajaran yang menjadi efektif dan juga optimal Seperti itu, terima kasih Selanjutnya, yaitu tentang karakteristik kognitif murid Karakteristik kognitif murid itu terbagi menjadi juga Yang pertama itu adalah kesiapan belajar Kesiapan belajar yaitu keadaan anak siap secara fisik maupun mental Dalam menerima ilmu dari guru dalam proses pembelajaran secara baik Yang kedua yaitu bahan Bahkan itu adalah sifat dasar belajar peserta didik dari lahir Yang ketiga adalah latar belakang Nah, latar belakang ini yaitu suatu hal yang menjadi dasar adanya kejadian oleh peserta didik Baik yang positif maupun yang berbeda Pada hingga, setiap individu memiliki ciri khas dan untuk perbedaan yang berbeda-beda Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa faktor yang menjadi perbedaan individu Faktor-faktor yang menjadi perbedaan ini adalah agar membedakan antara individu yang lainnya Oleh karena itu, tiga faktor yang berbeda-beda yang berbeda Ini adalah beberapa faktor yang disebabkan oleh faktor keturunan antara individu Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan Pada umumnya, lingkungan itu terbagi menjadi statis dan dinamis Statis adalah makna lingkungan yang bertempat ataupun suatu tempat Sedangkan lingkungan yang dinamis adalah faktor lingkungan sosial Yang dimaksudkan dari lingkungan sosial diantaranya adalah sosial, kemudian budaya, ekonomi, kemudian cara mendidik Ataupun anak yang mengalami kekerasan dan juga faktor yang berbeda Itu adalah beberapa faktor dari lingkungan sosial yang dinamis Kemudian yang terakhir adalah faktor campuran Oke, selanjutnya saya akan memaparkan materi yang menyebabkan teori perbedaan individu Yang kedua, berdasarkan cairan tubuh dan struktur tubuh Langsung saja, yang pertama adalah berdasarkan cairan tubuh dibagi menjadi empat Yang pertama adalah samulitis Yaitu tipe kepribadian seseorang yang memiliki banyak penuhitan yang ada di dalam tubuhnya Biasanya ia berdasarkan penguruh, pesimis, dan penakon Yang kedua adalah samulitis Gimana tipe kepribadian seseorang yang memiliki banyak cairan darah di dalam tubuhnya Biasanya ia memiliki sifat kering, mudah optimis, dan wajarannya berseri-seri Yang ketiga adalah florentius Gimana tipe kepribadian seseorang yang memiliki banyak penuhitan di dalam tubuhnya Biasanya orang yang memiliki tipe kepribadian ini bersifat lamban, masalah menunggu Yang keempat, yang terakhir adalah florentius Tipe kepribadian seseorang yang memiliki banyak penuhitan di dalam tubuhnya Yang bersifat peka, tegak, dan tegur Selanjutnya berdasarkan struktur tubuh Dibagi menjadi tiga Yang pertama ada endomorphic, mesomorphic, dan ektomorphic Yang pertama endomorphic Biasanya ia terlihat lembut, gemuk, dan mengerat badan dalam tubuhnya Yang kedua ada mesomorphic Tipe kepribadian ini biasanya cenderung terlihat kokoh dan keras Dan yang ketiga adalah ada ektomorphic Biasanya tipe tubuh ini terlihat janggu, dan yang kecil atau lebih, lemah, dan mengontak masak di dalam bentuk Sekian Tipe yang kedua, yakni tipe extrovert Yang dimaksud dengan tipe extrovert yakni Tipe seseorang yang lebih suka berada dalam keramaian Ada pun sisi-sisi orang yang extrovert yakni Biasanya ia lebih percaya diri, mudah bergaul, dan mudah berinteraksi Yang ketiga, yakni antifat Yang dimaksud dengan antifat yakni tipe seseorang Yang mana ia mempunyai sifat introvert dan extrovert di dalam dirinya Biasanya orang yang antifat ini, ia bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya Dan yang selanjutnya yaitu Kepribadian manusia menurut triokologi Evo sepanjang Berdasarkan 6 nilai hidup sosial Yang pertama yaitu Teorisis atau pengetahuan Yang dimana Yang dimana Mendasarkan tindakan Yang dimana manusia mendasarkan Tindakan nilai teoritis atau pengetahuan Dan yang kedua yaitu ekonomis Yang pada tipe ini Manusia cenderung Merasa mempertimbangkan antara Keuntungan dan kerugian Dan yang ketiga yaitu Estetik atau keindahan Yang dimana tipe ini Manusia merasa nilai-nilai hal yang terindah Yaitu keindahan Tentang keindahan Yang keempat yaitu Sosial atau kemasyarakat Yang dimana Tipe manusia ini Mengutamakan tentang Nilai-nilai sosial Dalam tindakannya Atau sebagai pola hidupnya Dan yang kelima yaitu Nilai-nilai politik Yang dimana tipe ini Mengutamakan nilai-nilai politik Sebagai keutamaan Di dalam pola hidupnya Dan yang keenam yaitu Religius Atau religiosita Yang dimana nilai-nilai Religius Dibawa ke agamaan Dan tipe ini cenderung Yang dimana seseorang Mesti merasa saleh Dan taat kepada Perintah Allah Ini saya akan menjelaskan Dengan dua hal Yang pertama Tipologi berdasarkan Dolongan darah Dan yang kedua Kesiapan nilai-nilai Tipologi berdasarkan Dolongan darah itu 172 dibagi menjadi empat Yaitu yang pertama Golongan darah A Golongan darah D Golongan darah O Dan golongan darah AD Tip yang pertama Itu golongan darah A Golongan darah A ini Berkarakteristik Kepemimpinan yang disiplin Prosedural Tuntas Sangat operatif Dan memiliki bangat Dalam menyampaikan Menyampaikan pendapat Ataupun saran Namun kelemahan Golongan darah ini adalah Saat stres Mereka itu lebih memilih Untuk biang Dan kurang ide Juga kualitas Dan yang kedua Adalah Golongan darah D Golongan darah ini Adalah Golongan darah Yang berkarakteristik Banyak ide Percaya diri Tidak bergantung Pada orang lain Flexible Sistematis Dan Dan lebih netral Namun Kelemahan Golongan darah ini Adalah Tidak suka mapan Tidak suka mapan Otoriter Dan sensitif Ataupun juga Dengan kurang Disiplin Yang ketiga Yaitu Golongan darah O Golongan darah ini Bersifat Memiliki Perasaan Yang suka Menciptakan Menciptakan Jairah Atau Keharmonisan Dalam sebuah Wompok Dalam Pemimpinan Mereka berjiwa Orator Berani Terus Lemah Lembut Juga dengan Menolong Yang lemah Dan juga Selektif Dan bersahabat Dengan berhati-hati Namun Kelemahan Golongan darah ini Adalah Tidak terkontrol Tidak kertas Dan juga Kurang berhati-hati Yang terakhir Adalah Golongan darah AB Golongan darah ini Memiliki perasaan Yang sensitif Dan lembut Bukan memiliki Perasaan Antara Golongan darah A Dan golongan darah B Memiliki Pemikiran Yang objektif Dan juga Selalu Mengambil Keputusan Sesuai dengan Musyawarah Hal yang kedua Adalah Kesiapan belajar Kesiapan belajar Sendiri Diatikan Sebagai Keadaan Dimana Keputusan didik Mampu Darah fisik Mental Maupun Kemampuan lain Dalam Proses pembelajaran Dan juga Dalam Menerima Pekerjaan Yang telah Diberikan Oleh guru Dalam hal ini Banyak sekali Perbedaan-perbedaan Individual Dalam kelas Oleh karena itu Banyak sekali Perbedaan-perbedaan Tersebut Menciptakan Sebuah problem-problem Yang bersepat praktis Dalam hal ini Guru Disarankan Untuk Menganalisis Sebelum Dalam Hal apa Yang mendasari Problem-problem Tersebut Atau Atau Juga Dengan Menggunakan Bahan Ajar Atau Metode Penelitian Atau Metode Belajar Yang digunakan Untuk Proses pembelajaran Agar Menarik Dan juga Memvariasikan Beberapa Gaya Dalam Proses Belajar Atau Berserta didik Mampu Mengenal Dan proses Belajaran Akan Lebih Efektif Dapat Disimpulkan Kesiapan Belajar Disini Adalah Keadaan Dimana Peserta didik Itu Mampu Baik Secara Fisik Mental Bahasa Sosial Maupun Kemampuan-kemampuan Lain Yang Diharakan Dapat Menciptakan Dan Mengerima Pekerjaan Yang Telah Diberikan Dulu Serta Juga Menciptakan Tiduan Belajar Yang Telah Disesuaikan Dikali Program Selanjutnya Adalah Perbedaan Kesiapan Belajar Pendidik Dan Proses Belajar Dilakukan Secara Klasikal Seorang Guru Mengajar Sejumlah Murid Dengan Bahan Kurikulum Materi Waktu Metode Dan Alat Yang Sama Untuk Semua Murid Yang Selesanya Perbedaan Kesiapan Belajar Menjadi Terbagi Dua Yaitu Faktor Internal Dan Faktor External Yang Pertama Adalah Faktor Internal Yaitu Keadaan Atau Kondisi Jasmani Peserta Didik Yaitu Seperti Kesehatan Perhatian Ketandasan Bakar Bakar Yang Kedua Adalah Faktor Eksternal Yaitu Kondisi Lingkungan Peserta Didik Seperti Keluarga Sekolah Masyarakat Dan Aktifitas Organisasi Demikianlah Teman-teman Sekalian Presentasi Dari Kelomba 4 Tentang Perbedaan Ibu Dan Teori Kemudian Kesiapan Belajar Semoga Ilmu Yang Kita Bahas Pada Kesempatan Ini Bisa Bermanfaat Kemudian Terima kasih Atensi Dan Partisipasinya Kita Akhiri Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh